Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya disini Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya Dan selalu diberikan rejeki oleh Allah SWT Oke teman-teman, di video kesempatan kali ini Kita akan membahas pengaturan satelit telkom 4 Atau cara memprogram satelit telkom 4 Oke disini kita akan cek ya Disini tidak ada yang dapat siaran atau tidak ada signal teman-teman Dan ini masih settingan yang lama Disini saya memakai reseper metrik Garuda teman-teman Atau MPEG 4 Oke tahap pertama, kita akan hapus saja dulu semua channelnya teman-temannya Supaya tidak mengganggu sama kita Kita hapus saja dulu semua dengan cara klik menu Kemudian kita pilih saja disini peralatan Kemudian kita hapus semua Dan kita klik sandinya 0 4 kali Dan kita klik ya disini Oke sekarang sudah terhapus ya Sudah terhapus semua Dan kita exit Langsung saja kita masuk ke menu instalasi seperti ini Kita klik oke Kemudian langkah selanjutnya kita hilangin dulu centang-centang di satelit ini ya teman-teman Karena tadi ceritanya kita memprogram satelit telkom 4 Jadi kita fokus saja di satelit telkom 4 Kenapa kita memelok satelit telkom 4 Karena semua channel-canal lokal yang memakai si band itu melalui satelit telkom 4 Oke Tab selanjutnya kita menuju satelit telkom 4 nya atau disini ada satelit telkom teman-temannya Jadi kita disini akan buatkan saja namanya Kita klik saja disini Ubah Seperti ini Kemudian kita klik oke Dan kita tambahin spasi dan angka 4 Tetapi Jika kalian tidak ingin mengubah namanya pun Tidak jadi masalah atau tidak berpengaruh sama sekali Tapi supaya teman-teman tidak bingung Makanya saya ubah juga namanya menjadi satelit telkom 4 Jadi untuk nama ini walaupun mau nama kalian dibikin tidak jadi masalah Oke sebelum lanjut Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share Jika kalian merasa video ini bermanfaat teman-teman Oke sekarang kita lanjut ya Namanya tadi sudah kita ubah sekarang sudah menjadi satelit telkom 4 Sekarang kita klik kanan seperti ini Untuk frekuensi LNB ini sangat penting sekali teman-teman ya Jangan sampai salah frekuensi LNB nya Jadi disini frekuensinya yaitu 5150 teman-teman Kemudian disini ada pilihan port 1, port 2, port 3, dan port 4 atau disabel teman-teman ya Jadi disini untuk port ini maksudnya LNB1, LNB2, LNB3, atau LNB4, atau seterusnya ya Disini tidak ada ketetapan teman-teman jika kalian mau memilih LNB1, LNB2, atau dan seterusnya Itu tergantung dari parabola kalian memakai berapa LNB Contohnya jika kalian memakai LNB2, kalian bisa pilih di LNB1 dan boleh di LNB2 Atau jika kalian memakai LNB4, kalian boleh juga memilihnya di antara LNB1 sampai LNB4 Itu tergantung dari kalian Bahkan 1 LNB pun kita masih bisa melok Telkom 4 Jadi saran saya jika kalian yang pertama mau melok Telkom 4 ini, kalian pilih saja di LNB1 Kenapa? Karena kadang-kadang connect dari LNB1 ke LNB2 itu ada bermasalah Makanya kalian pilih saja di LNB1 Tetapi disini saya akan settingkan di LNB2 teman-teman Dikarenakan posisi parabola saya sangat mepet sekali ke dinding rumah ya Jadi disini saya harus memilih LNB2 supaya bisa posisi parabolanya agak lurus ke atas Jadi tidak ada halangan Oke disini saya sudah settingkan ya untuk Telkom 4-nya di LNB2 Makanya saya pilih LNB2 teman-teman Oke kemudian di sek 1,1-nya disabel saja ya Kemudian 22K Ini tergantung LNB kalian yang memakai 22K atau tidak Jika tidak kalian abaikan saja atau offkan saja ya Untuk power LNB disini ada auto, ada vertikal, ada horizontal, ada off Jadi kita pilih saja disini auto teman-teman Oke settingannya hanya seperti ini teman-teman ya Silahkan kalian perhatikan Settingannya hanya seperti ini Kemudian jika kalian sudah setting seperti ini kita exit Kemudian langkah selanjutnya Kita klik start pada remote kita seperti ini Nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya Seperti kode-kode seperti ini Tunggu Disini Pulsornya harus berada di posisi kode-kode yang ini teman-teman Nah cara masuk ke menu ini Waktu kita klik instalasi Kemudian kita pilih satelit Telkom 4 tadi Kita klik start pada remote kita seperti ini Nanti akan muncul tampilan seperti ini Kemudian langkah selanjutnya Kita klik merah atau menambah frekuensi Caranya kita klik merah pada remote kita Kemudian langkah selanjutnya Kita masukin disini salah satu frekuensi dari Telkom 4 Jadi disini untuk frekuensi Telkom 4 nya Atau channel dari Telkom 4 nya Kita masukin saja frekuensi TP1 Kenapa kita memilih TP1 Dikarenakan TP1 ini bisa kita bilang Tidak terlalu mudah dapat signal Dan tidak juga terlalu susah dapat signal Pokoknya dia standar lah Biasanya kalau signal TP1 ini 50% ke atas Otomatis channel yang lainnya dapat Makanya kita pilih channel TP1 Oke simak teman-temannya Ini untuk frekuensi TP1 nya 0 M4175 teman-teman Untuk simbol rate nya 0.6000 Untuk polaritas disini horizontal ya Jangan kalian pilih vertikal Kalian pilih horizontal Kemudian kita klik simpan seperti ini Kemudian kita checklist Seperti ini ya Oke disini saya langsung mendapatkan signal Dikarenakan saya sudah setting parabola saya Ke arah Telkom 4 Tetapi jika teman-teman sudah ikutin video ini Dari tadi sampai sekarang Dari awal sampai sekarang ya Ternyata tidak dapat signal Disini ada metode-metodenya teman-teman Step by step nya Contohnya kalian Identitas signal nya tidak ada Kualitas signal juga tidak ada Kalian jangan lakukan tracking Sebelum identitas signal ada Soalnya jika identitas signal tidak ada Itu menandakan LMB kalian belum terhubung ke reseper Jadi bagaimanapun tracking nya Nanti tidak bakalan keluar signal Jadi kalian pastikan dulu Identitas signal ada Caranya kalian cek kabel dari reseper kalian Menuju ke parabola kalian Atau ke LNB yang ada di parabola kalian teman-teman Nanti jika signal sudah ada Maksudnya identitas signal sudah muncul Silahkan kalian tracking parabola kalian Dengan cara silahkan Kalian perhatikan dulu Tiang parabola kalian Apakah sudah lurus Kemudian Kalian pandang dulu Antara utara dan selatan Atau kiri dan kanan parabola Apakah sudah seimbang Kemudian jika sudah seimbang Dan identitas signal pun sudah ada Silahkan kalian naik Turunin parabola kalian Sampai signal nya naik Jika signal sudah ada Silahkan Kita langsung scan saja Atau cari saja Atau kita tes saja Apakah sudah keluar tipiwan nya Dengan cara kita klik Cari atau tombol warna big room Pada remote kita seperti ini Kemudian kita klik oke Kemudian kita tunggu ya Apakah dapat Oke ini dia teman-teman Tipiwan nya sudah berhasil Kita dapatkan teman-teman ya Kemudian untuk langkah selanjutnya Kita klik menu Kemudian klik instalasi Kemudian kita cari otomatiskan langsung Dengan cara klik biru pada remote Posisinya harus di satelit ini ya Yang kita cek disini Atau telekom 4 Kita klik cari seperti ini Kemudian cari satelit tunggal Kemudian satelit telekom 4 Kemudian hanya FTA Hanya FTA disini kita pilih ya dulu teman-teman Kenapa Supaya kita mendapatkan channel Yang betul-betul berbuka saja Supaya nanti channel-channel Yang ber S Atau yang berbayar itu Atau yang berlambang dolar itu Tidak keluar Oke kemudian cari siaran TV sama radio Kemudian cari jaringan Kemudian mode pencarian Kita pilih disini pencarian buta Kemudian kita klik cari seperti ini Oke disini kita tunggu saja teman-teman ya Kita lihat saja Apa-apa saja channel yang sudah berhasil Kita dapatkan Nanti channel-channel yang disini yang muncul Itu nanti bakalan tersimpan di resever kita Dan itu dapat Oke sebelum lanjut ya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara Subscribe Like dan share Jika kalian merasa video ini bermanfaat Ya kita sudah mendapatkan 34 siaran TV Dan 3 siaran radio Oh Menjadi 82 radio teman-teman Kita tunggu saja teman-teman ya Ya disini Ada trans TV HD ya Trans 7 HD Ante PSD teman-teman Ante PHD juga Ya TPR Ya TPRI Sumatera Barat Bengkulu Lampung KTP Disini kita sudah berhasil Mendapatkan 65 siaran TV Teman-teman Ya 76 Teman-teman Ya sudah 77 channel teman-teman Ya 89 Sembilan ya selamat menikmati selamat menikmati ya sudah 96 channel ya ya disini ada 85 teman teman siang radio ya untuk tv nya disini 96 sejaran oke sekarang kita cek ya ini dia tv1 jmntv hd ini dia teman teman kemudian sctp ya ini untuk industriarnya kemudian kita langsung saja ke bawah nah disini ada net hd ini untuk sd nya teman teman tv response juga berhasil kita dapatkan ya kemudian transtv transtv 7 digital ini untuk transtv hd ini tak transtv 7 hd antep hd dan antep sd kita langsung saja ke bawah teman teman ya tvri banyak sekali ini sinema indonesia teman teman kita langsung saja ini untuk dangdut tv ya oke jadi disini kita mendapatkan 96 channel teman teman ya itu semuanya fta ini untuk rtp oke teman teman ya sekian dulu video ini jika saya punya kesalahan sopan maaf kemudian jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati